Intro 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 Prastegu Ya Langsung Akhirnya Tulang pungg MLE Sebelum coki balik Eh Prastegu lu ngerasa gitu ga? Setelah coki lagi ada masalah lu tulang punggung nih kayaknya? Ya Engga juga sih Ya gimana ya? Ya begitulah Kayaknya MLE ini visioner anjir Gua tuh Sebulan sebelum coki ketangkep gua direkrut Kayaknya udah tau deh MLE Gue ngerasanya ya Oh sebulan sebelumnya emang lu udah disitu? Hmm Oke Terus gua denger juga disas disusnya lu malah sebelumnya temen yang muslim duluan ya? Iya Apa gimana sih? Sama aja kita sama-sama temenan Cuman gua Awalnya bikin konten bareng muslim Oke 2017 kayaknya deh 2017 sama muslim dulu Akhirnya lu pindah Kristen Engga muslim aja? Astaga ya Allah Gua mau coba untung mas Muslim yang mau pindah bro Oke Tapi kalo gua ngeliat teruntutan lu Berarti lu awalnya stand up comedian? Stand up comedian Audisi? Iya audisi Kompas kan Kompas? Iya tapi dari tahun 2011 sih gua Masuk Kompas itu 2014 Masuk Kompas 2014? Juara 123 Apa harapan? Harapan jatuhnya ya? Juara 4 gua Oh itu juara 4 Juara 4 Itu berarti awal-awal stand up dong lu ya? Gak juga Eh awal-awal stand up jatuhnya gua Awal stand up? Berarti lu angkatan tua eh Angkatannya awal maksud gue? Iya lumayan sih Lumayan tua sih gua anjir Lumayan tua kan? Berarti itu lu memulai karir lu dari situ? Iya dari situ Dari situ Awalnya gua ngeband Ngeband di Padang Terus ketemu stand up Anjing duitnya lebih Lebih gacor nih daripada Daripada ngeband Band sejuta bagi lima kan Sejuta sendiri anjir Terus di panggung sendiri lagi Gitu Tapi yang akan ngeband apa? Stand up? Setelah pikir-pikir Stand up lah Jauh? Jauh kan gua juga melangkahnya jauh anjir Apa mungkin karena band anda tidak jalan? Jalan Tapi ya waktu itu Keduluan ada stand up kan? Lagian bocah-bocanya yang Anjir nih ada stand up nih ikut 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 Ditemenin bocah-bocah band gua Ditemenin untuk mengantarkan kejenjang kesuksesan gua Oh dari stand up itu Iya Gak tapi kenapa lu bisa ingat stand up? Lu udah ngerasa lucu dari awal dari lahir Kayaknya gua lucu deh Gua seneng aja ngobrol depan kelas dulu gitu Kalo abis ada guru yang bajingan gitu Abis itu gua impersonate dia gitu Oh iya? Seneng aja bikin ketawa orang dulu Dari awal? Dari awal Oke akhirnya lu ikutan stand up Juara empat Juara empat Itu yang lainnya emang lu racun? Emang lu bunuh? Pelan-pelan sih Kadang kalo dia sharing materi gua bilang bagus aja Padahal jelek Bagus bro bagus Eh plus berarti juga katanya kuliah lu hancur ya? Hancur Dari sekolah gua udah hancur Gua SMA tinggal kelas dua kali bro Karena goblok Goblok juga Goblok juga tampur malah terus bandel Cabut satu semester lah Di Padang? Di Padang Apa sih kehidupan di Padang gua pengen tau deh? Apa sih yang lu lakukan? Kebandelan macam apa? Ya ga sekolah aja gua Gua break dance Gua nge-band Anjir Ya gitu-gitu Ya gitu-gitulah Males buat sekolah Gua tuh ga tau kenapa ya Tiap guru nerangin tuh ga masuk ke otak gua Karena goblok kan? Karena goblok kan? Emang ga ngerti gua anjir sampe ngantuk gitu Padahal gua udah mencoba duduk di depan nih Wah kayaknya bisa nih gua mengerti Lama-lama Gak paham gua Dua kali ga naik kelas? Dua kali Orang tua lu bete ga tuh? Goblok dan aku Ya saking bete nya gua dipindah ke Bekasi Makanya kelas 1 Tinggal kelas ngulang lagi kelas 1 Tinggal kelas lagi Baru pindah ke Bekasi naik kelas 2 gua Itu pun karena nyogok dikit ya? Masuk SMA yang di Padang aja udah nyogok gua SMA terbaikan Wah anjir dari SD gua swasta anjir SMP juga swasta Gua pengen sekolah terbaik Tapi nem gua ga masuk Di Sogok Yang menjuta kalo ga salah Masih inget gua Masih inget gua Ke *** gua kasih ya ibu ya Langsung ya Langsung Anda lupa kalo saya ngasih 6 juta lu tinggalkan gua anjir Itu pun tetep ga lancar? Engga parah Tapi kan lu ngambil kuliah sasta Inggris kan katanya? Iya Biar apa bule? Biar ngikutin kata bokap aja Kenapa emang bokap? Bokap kan Seorang pendidik ya dia dosen juga Terus pengen anaknya kayak dia lah Ya Udah jelas-jelas bakal ga bisa anjir Udah bilang ga bakal bisa nih Bisa Ya Allah Ya sudah gua coba ternyata ketemu Stena Ya udah gua tinggalin abis Jadi sasta Inggris bubar? Bubar? Tiga semester doang gua But you can speak English a little bit lah Mau sama sekali Ya makin tolol lah gua dia ngomong apa nih anjir Ya Allah Ya tapi kenapa jurusannya tuh bokap lu pengennya tuh ke sasta Inggris? Iya biar Kan kalo kita ngobrol dengan diselepin bahasa Inggris kan keliatan pinter ya Kan gitu Seolah-olah ya Seolah-olah gitu Bokap gua pengen gitu Tapi Gua sebenernya pengen masuk IKJ Isi gitu-gitu Karena apa tapi? Gak boleh Gak boleh Reasonnya? Ya karena dia tuh Apa yang menurut gua ya Dia pengen anak-anaknya kayak dia semua Udah jelas Gua baru tau akhir-akhir ini ternyata 70% Kalau kita melahirkan anak Ya 70% nya itu otak dari ibu kita Bukan dari papa? Bapak tuh 30% Oke Nyokap gua lebih parah lagi daripada gua anjir Ya gua serap semua Kayaknya 100% deh gua serap anjir Gak ada sama sekali Begitu Oh gitu Oke Tapi eno kalo orang Padang kan imagenya pinter berdagang ya Iya Kenapa ada stand up comedy tidak berdagang? Sate Padang mungkin Anjir kayak Madura gue Sate Madura Kalo ada orang Madura lu jual sate Madura ya Atau apa gitu Emang passionately ya Gak bisa Passionately ya ini Dan lu enjoying Enjoy Lu bukan enjoying the money kan Lu enjoying the process Lu emang enjoying itu kan Betul Tapi lu sempet ngerasa gagal gak Lu pernah gak kayak Ini kayak gua gak cocok stand up Gak lucu lagi gua bangsat Pernah? Enggak sih Selalu berhasil Gua sih seneng aja menjalaninya Ya Sukses gak sukses Gua gak pernah merasakan itu sih Ya Ya beberapa ada temen gua yang baru 6 bulan stand up Udah bisa sukses Udah bisa langsung Contoh Arafah lah ya Lu tau Arafah Arafah ya Komika cewek Yang pake jilbab Nah itu terus Dia tuh cuma 6 bulan Terus ikut suca indosier Naik langsung Ya berarti kan emang udah garisnya disitu Ya Kalo gua sih emang Pelan-pelannya gua seneng kayak gini Gitu Lu suka disitu Iya Oke 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 Terus kita ngomongin soal stand up lu Yang katanya lagi tour Tahir Jakarta Tahir Jakarta Berarti beberapa tour kemarin itu udah jalan Udah jalan Pecah dong Insya Allah ya Enggak ya Yang sebelum-sebelumnya pecah dong Sejauh ini pecah ya Pecah ya Sejauh ini Tagline-nya adalah ibu Kenapa ibu Karena tahun lalu nyokap meninggal Oh sorry Nyokap meninggal terus Gua kayak pengen apresiasi dia untuk Rasa terima kasih gua udah Bertahun-tahun ngidupin gua gitu dulu ya Dari kecil Kayaknya gua banyak cerita tentang nyokap lah Yang Yang menurut gua juga gak punya orang Kayak apa emang? Kayak apa ya Apalagi lu anak Kayak ng***** aja gua diajarin bro Sumpah lu Gua kan married terus belum punya anak Iya Lu tuh ng***** gak sih? Nyokap lu ngomong gitu? Iya Oke Sedeket itu Karena lu gak punya anak Iya setahun Dan lu jawab kan Aku mandul mah Anjir gua juga sempet cerita Kayaknya gua mandul Enggak 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 Lu kurang teken aja kayaknya nih Seasik itu nyokap lu Iya jadi diajarin Barengan istri gua Istri gua tuh sampe bingung Anjir keluarga apa nih? Kok agak Hollywood ya? Iya Terus ya Minang lagi kan Iya Adat istiadatnya tinggi gitu Iya iya banget Nyokap gua sedeket itu Ya kayak temen Iya 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 Oke tapi lu memutusin buat Mika usia muda ya? Iya 23 gua Kenapa? Kenapa lu baru-baru merit? Kan anak dia masalah Pengen bandel dulu Ntar mentok abis bandel baru merit Lu Gua udah bandel 23 tuh muda loh nyet Iya gua udah bandel tuh dari SMP Karena maksud itu Anjir bandelmu lu Terus 23 itu gua udah disini 2014 itu Ya Kebetulan bini gua tes di UI S2 Waktu itu Oh pinter bini loh Nah untungnya pinter Makanya harus dia nih anjir Kenapa tolo lama tolo anak gua jadi apa anjir Imbang lah ya? Iya imbang S2 UI S2 UI lulus dia Terus nyokap gua bilang Lu kalo di Jakarta dan cewe lu juga di Jakarta Lu akan melakukan hal yang lu inginkan anjir Mending merit aja Rezeki mah ada aja ntar Iya 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 Ya ternyata gak seperti itu juga Terburuk awalnya maksud Terburuk aja ya Terburuk Iya Jadi menikah membawa rezeki ya belum tentu Belum tentu Belum tentu Karena lu merasakan itu Merasakan Gua awal Awal kan baru kelar suci tuh Suci empat Terus gua ngerasa kayak ada aja nih job ntar Gua ambil apartemen Gua ambil motor lah segala macem Vespa gua ambil awal itu 2015 Primavera baru keluar Gua ambil aja lah Ada duitnya artis anjir Ternyata tidak seperti itu anjir Tiga bulan gak ada job Gua tuh di lantai 18 ya Di apartemen gua tuh keliatan tuh patung pancoran begini anjir Anjir gua ngeliatin dia kayak dia ngeliatin gua juga Mampus ya Pak suruh dateng sini anjing Gitu 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 ya Oh tapi kan itu kan dikali ku pernikahan Betul Yang penting kan ibadah Betul Paling bener Dan lu Emang gak happy kan Merit Happy sih Sejauh ini happy Happy dong Tapi ini gua Ngelima gua apa adanya Emang gua aneh ya sudah Ya 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 Oh tapi binilah S2 Iya Kok mau sama lu ya Kira-kira setelah lu pikir-pikir kenapa Karena lu lucu ya Nggak tau ya Karena lu lucu ya Karena enak kali sama gua ya Ya pilihan yang bagus ya Iya Karena bego dan ketemanya bego deh Iya betul Bener 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 Oh dia berseberangan banget sama gua Nah contohnya Dia sama sekali tidak Tidak aneh-aneh ya Nggak mabok Nggak ngerokok Korea deh bro Membaca Al-Quran dia Oke Terus ya Ya kayaknya Kayaknya cocok nih sama gua Oh balance Balance Jadi lu nya juga bisa lurus ya Dan dia juga nggak banyak tuntut-tuntun Anjing lu mabok lu Masuk meraka Nggak pernah Ngingetin aja Oke Dan lu juga nggak pernah dengerin dia kan Dikit-dikit Kalau pas lagi mabok Bener juga kata lu nih Oke Gua bin ngomongin stand up comedy turul deh Ibu ya Berarti lu pengen dedikasi ini itu ke ibu lu Tapi yang gua dengerin juga Lu You gak ada problem ya sama bokap lu Katanya lu kayak You don't like it You father Dulu sih Dulu waktu awal-awal stand up Dia tuh Ya karena Dia nih rektor bro di Padang Ya Kita nggak usah sebutin kampusnya bisa ya Bisa gua nggak nyebutnya situ Padang Kan gua bilang nggak usah Gak usah bego Ya kampus terbaik lah disitu Biar bokap gua nonton seneng Wah lumayan disebutin Ya Kenapa lu Lu apa-apa Ya mungkin dia Max problem cowok sama cowok Maksud gue Gak pernah nyamung gua sama bokap dulu Gara-gara? Ya gua berkesenian Dia berpendidikan seperti itu Terus Apresiasinya menurut gua kurang dulu Oke Ya jadi Sering berantem Sampai dulu tuh Pas awal-awal stand up tuh dibilang setan apa anjir? Apain lu ikut-ikut setan apa? Oke Mau jadi apa lu? Awal-awal nih? Awal-awal Tapi buganya wajar ya kalo misalnya bokap kepikiran itu? Iya wajar menurut gua Tapi gua tetep kekeh aja Karena nyokap tuh support apa aja Karena dia tau anak-anak gua gak bakal bisa jadi apa-apa nih Satu lagi Gua mau jadi apa di dunia pendidikan? Lu udah rektor Ya Apalagi yang harus diatas itu Kayaknya gua harus cari jalan selain kayak lu udah gitu Iya Itu yang gua rasain Itu yang lu rasain bertahun-tahun Darul SMA Iya gua ngerasa itu 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 Lu tuh gak broken home kan? Tidak Sangat harmonis Harmonis Andainya saja Yang tidak Sesuai dengan keinginan bokap lu Betul Tapi setelah melihat lu sekarang Ya bangga pasti Baru Baru sekarang Ternyata sekolah itu gak terlalu penting-penting Yang penting adalah skill Kalo gua sukses nih Untung gua sukses nih Untung sampe di titik ini Kalo gak kan emang Bener kata gua Goblok Gitu Tapi berarti sekarang hubungan lu sama bokap udah santai dong Santai Udah kayak supportive banget dong Ini bokap lu bete gak? Kenapa cuman ibu gitu Kenapa cuman Kenapa gua gak lu bawa? Iya Bener juga ya pertanyaannya Iya dong Kamu jadi Ya kenapa kok gua gak lu Iya karena Kehidupan gua bener-bener ngabisin Waktu tuh banyak sama ibu Karena bokap kan sibuk dulu Iya Jadi cerita Cerita gua sama bokapnya Agak Gak banyak lah Iya Kalau sama nyokap Banyak banget anjir Iya Iya Ini kayak bunda eventnya slang Jadi semua temen gua tuh diterima Oke Apapun genre dan rasnya ya? Iya Jadi kayak SMP kelas dulu udah boleh ngerokok gua di rumah gitu Yaudah ngerokok aja daripada lu ngerokok di luar Iya Temen-temen gua yang belum ngerokok aja diajarin Ngerokok dong lu cowok gitu Ah sumpah lu? Hei Begitu Oh gitu Makanya berkesan banget Berkesan banget menurut gua Oke Berarti sorry Perasaan lu gimana begitu ibuluknya? Almarhum Anjir kaget banget gua Itu bulan puasa tahun kemarin Oh baru ya? Baru Bulan puasa tahun kemarin bukan tahun ini ya tahun kemarin Iya Terus gua emang kebetulan pulang Sebulan gua pengen puasa disitu Kerjaan gua mabok mulu bro Orang puasa sahur Gua udah buka kawa-kawa Apalah minuman segala macem Lu diteriakin langsung ya Kasar orang ga bener Tau aja lu Itu tahun lalu tuh ya? Iya Terus dia meninggal juga mendadak waktu itu Iya Tiba-tiba aja subuh Tiba-tiba sekarat Dia gua terpukul banget waktu itu Nah Ya itu salah satu gua ngambil Kenapa gua mau gabung MLI Oke Awalnya gua ga pernah Kita bisa tahan dulu dia Ini nih Yang mau bawa speaker kan? Yang mau bawa speaker kan? Ampe dia kesini ya Kita tibu gelas apa ya? Siapa yang punya ide yang bawa speaker gitu ya anjir Itu ga usaha anjir Lu males anjir Oke Sorry sorry Tadi sampe nyokap lu Ya Karena dia meninggal Gua Gua sempet pengen pesantren awalnya Ya Kayaknya dia meninggal gara-gara gua dah Oh udah pikiran itu tuh? Ada pikiran itu Kayaknya gua terpukul banget Gua kasih modal ya apa ya Bini gua ini Terus kita dagang Terus gua mau masuk pesantren Ya Masuk tuh Patrick Effendi Karena gua ngeluarin poster show gua kan Yang ibu ini Ya Gua mau bikin show tahun depan Terus dia DM gua Sini gua pegangin Main ke kantor Di kantor segala macem Tapi dengan catatan Lu jadi talent Oke Gua anjir Gua ga bisa diatur gini gimana ya Bisa ga ya? Terus Bini gua bilang Ya udah coba Ya Ya Langkah baru gitu Oke Ya mau aja gua Oke So tapi lu Kehilangan banget dong Sosok nyokap lu yang Uff Itu situasi berarti beda kota? Lu lagi di Jakarta? Engga gua lagi dirumah itu Oh Lagi dirumah Ya 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 Gua tuh jam 3 baru pulang Lagi mabok-maboknya Ya Parah Baru mau tidur Bokap gua bangunin gua Tolong dong ibu nih Gua liat udah sekarat banget Oke Sampai sadar lu pernah mabok Tiba-tiba sadar ga? Iya Itu gua salah satunya ya Karena nyokap sekarat anjir Jadi sadar Mana nih alkohol tadi Gua ga mabok ya Parah banget Oke Gua sampe ga tau Harus mengapain tuh Lidahnya kegigit Matanya keatas anjir Gua lagi mabok gitu Gua tiup-tiup Mulut ya anjir Ga tau tuh maboknya Pindah ke dia atau apa Anjir Tolong nih kenapa nih anjir Cabut Oke Ada perubahan ga setelah itu? Oh banget Apa? Akhirnya lu realize sesuatu ga? Gua lebih relax aja untuk menjalani hidup Oke Yang ada masalah ya Karena menurut gua life is punchline anjir Life is punchline? Iya karena Kayak gitu aja tuh Punchline menurut gua anjir Ya Tiba-tiba lu Berubah semuanya Ya Kayak besok Besok gua ga tau nih siapa lagi yang akan pergi Gitu Ya 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 sudahlah jalani aja Yang dimana gua ego banget sama temen-temen gua Ya 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 Makanya gua ga pernah masuk manajemen Ga mau diatur gua Badung lu ya? Ya ayo nih ada kerjaan nih Ya 30 juta Ya Tapi di Pertamina Ah males ah anjir Ngibur bapak-bapak ngapain anjir Ya 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 Nah kayak gitu Nah sekarang ya sudahlah gitu And then you have a kid Lu punya-dua punya anak ya sekarang? Udah dua Uuuu Apa tuh rasa itu? Anak bandel Tiba-tiba punya anak Tetap ga berubah Pasti bandel Anjir Tapi kan pasti ada something new dong Trust the good junior Parah Iya dong Anak kedua sih yang mirip gua banget gitu Oh iya Anak pertama tuh mirip bini gua Tapi Eh Anak pertama mirip gua Ya Sifatnya kayaknya mirip bini gua Oke Kalau ini mirip bini gua yang kedua Tapi Anjir sobat diatur Lu dong Parah Lu dong Parah Dia tuh megang-megang titik anjir Aneh banget anjir Depan TV terus dia Kayak dicocokin sama dia Anjir kamu ngapain Terus dia Iya Itu kayak Coba lu kayak bapak lu dulu gitu juga Biko Kayaknya ya Apa gua udah umur tiga tahun ya Gua gatau anjir Lu juga gitu kali Iya kan lu ya Aneh lah Tapi akhirnya lu shock ga Anjing bapak nih gua Oh ini jadi bapak ya Oh ini jadi bapak ya Ya awal-awal karena Masih muda banget gua ya Dua empat apa dua lima Gua tuh gua punya anak Dua lima gua punya anak Gak Terus masih kayak yang Kayak yang masih mau Mabok depan anak gitu gua Nah sih Waktu itu Waktu itu Ya 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 gua gak peduli gitu Yang penting Yang penting Gua happy gitu Terus lu hidup sama gua Ya Ternyata Ada hal-hal yang harus kita tahan Untuk anak ini Oh nice Menurut gua Menurut gua Emang harus Entah dari tutor bahasa Atau apa gitu Ya 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 Sekarang aja bocah-bocah Kalo lagi di rumah Di dalam rumah nih Kalo udah lebih dari 5 orang Gua bawa ke teras Karena apa sih Oh ng***** N***** Bocah gua kan denger ntar Di Sekolahan Anjing lu gitu kan Siapa yang ngajarin Bapak gua dong Ya kan ngeri gitu Menurut gua Oke Lu kan terkenal juga dengan Katanya komedi teknik Act out Apa sih gua tuh kan gak begitu paham Stand up comedy ya Ini orang-orang aja sih menurut gua Apa sih act out tuh Apa tuh Ya karena gua tuh suka Suka storytelling ya Storytelling menceritakan kejadian Jadi gua jarang bikin materi yang Dibikin-bikin gitu Oke Jadi emang udah Udah ada lucunya Ya tinggal gua ceritakan Jadi kayak kejadiannya Jatohnya apa segala macem Oke Naik motornya misalnya Misalnya Coba coba ya Ah Anjir Anjing malah sekarang diginin Misalnya coba Misalnya contoh Ya kan siapa tau gua nanti jadi stand up comedy juga Contohnya kayak gimana Iya Dari Rapuluhan materi lu deh Satu contoh yang act out tuh kayak apa Musah banget ya gua jelasin ya maksudnya Coba coba Kalo gak lu cerita aja nih kita penonton Iya misal kayak gini deh Gimana coba Eh Kayak Kayak beberapa tahun yang lalu tuh gua pernah Nah gua baru tau ya ternyata di Jakarta nih Kehidupan tuh Kata orang Oh anjir susah banget disini gitu Ya Ternyata enggak anjir Hujan badai panas pun kerjaan tuh ada Kayak Ojek payung ada bro disini bro ternyata bro Ojek payung anjir gua baru tau di padang tuh gak ada Kan Kan Apa aja bisa dikerjain Sekali itu anjir gua pernah 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 hujan-hujanan ditawarin tuh Ojek payung bang Boleh Sampai di Malnya berapa deh Terserah bang Anjir mulia banget Gua kasih tuh 20 ribu Seneng minta ampun anjir Makasih ya bang Makasih ya bang Iya deh makasih ya bang Makasih ya bang Iya deh makasih bang Anjir lu emang Udah lantai 5 nih kotol Oke bang Buka payung lompat di lantai 5 gitu Eh begitulah Susah banget Susah banget dijelasin ekot Iya beberapa ada gerakannya Beberapa ada gerakannya Iya begitu Itu Stigma itu ada di lu E Iya Karena lu lebih storytelling Iya mungkin lebih ke theater of mind ya Jadi gua menceritakan sesuatu itu Orang ngebayangin Oh ada payung ada apa Terus anaknya seperti apa Iya 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 Gua detail sih maksudnya Anak-anak kumal apa segala macem Jadi kan dia kebayang bocanya kumal atau apa Hmm Ya mungkin begitu Oke 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 Berarti sekarang tour terakhir lu tinggal di Jakarta Jakarta 23 Juli 23 Juli Iya Ini eh 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 gue pengen tau nih Setiap lu tour stand up nih ya Dari kota misalnya Jogja, Bandung, Surabaya Itu sesuatu yang lu ulang gak sih Apa diimpa Oh iya diulang dong Oh kayak anak band ya Misalnya kita bikin set-tis 8 lagu Yaudah itu terus dong Iya Stand up itu juga Iya kalau ini kan stand up spesial ya Jatuhnya harus Sejam setengah lah paling Anjing Ya ngomong aja itu Oke Lu pernah mentok gak sih Dalam sejam nih Lu pernah ngeblank gak? Jangan bilang lu mabok lagi ya Lu pernah ngeblank gak? Pernah pernah sih Pernah sih Pernah sih Tapi gue selalu ada plan A, plan B Oke Wah gue Salah nih setupnya atau materinya Gue slide langsung Jadi gak pernah yang Aduh gue lupa Wah ngeri sih kayak gitu Pun kalo gue lupa Ya gue jujur aja Salah lagi nih Harusnya gak gini anjir Gak ulang lagi ya Gak ulang Ya mending jujur sih Daripada Aduh minta tepuk tangannya dong Ayo dong tolong dong Minta tepuk tangannya Saya lupa nih anjir Ya maksudnya udah gue udah 10 tahun stand up anjir Ya begitu Oke anjir Tapi akhirnya struggling lu dari Padang Pembuktian lu ke bokap Berbuah dong Iya Lu ngerasa lu berbuah tuh kapan tuh Kayak akhirnya nih Titik gue nih Akhirnya bisa punya penghasilan Bisa membuktikan bahwa stand up comedy Menghidupkan lu Dan lain-lain ngehost and then Apalah Lu ngerasanya tuh kapan tuh Akhirnya prastu gue Hmm 2018 lah ya Baru jelas Baru jelas gue bisa ngontrol keuangan gitu Iya Itu pun karena bini lu ya Iya bener-bener Karena bini gue Uang gue semuanya ke bini gue Iya 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 Gue tuh cuma dikasih jajan anjir Gue dikasih berapa aja abis Dikasih 2 juta nih Abis nih Kayaknya beli minuman ini enak Hahaha Jadi abis Jangan sampai Ada nih pulang nih Makanya bini gue semua yang ngatur Ya teman-teman tergope 600 lah gue dikasih sekali jalan Ini kayak gini nih gue dikasih gope tadi Hahaha Sama 200 Bensin Nah gitu Gue pegang gope Oke Jadi dia tau Lu gak ada duit lu harus pulang Lu akan pulang Iya 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 Karena kan stand up ini bisa ngarah kemana aja, bisa ke host, bisa aktor, bisa kemana-mana, itu untungnya stand up, tapi kalo dikenal gue pengen jadi stand up komedian gitu, dikenal stand up komedian Karena passionate lu dari awal emang stand up komedian, emang itu mimpi lu dari awal, dan udah kejadian Amin Berarti 23 Juli adalah stand up final tour? Iya final tour Ini masih membahas soal ibu doang Betul Oke, tapi plus ini biar kita penutupan Biar kita penutupannya enak, gue tuh selalu menchallenge stand up komedian, karena menurut gue stand up komedian itu jenius Terus apa? Kita tidak usah meng-spoiler soal special show lu ya, yang ibu gitu ya Tapi gue pengen tau, kapan lu ngerasa, kapan lu ngerasa ya, lu ngerasa materi ini pecah banget enak Gue ngerasa, waktu manggung nih Apa materi dari kita mau denger? Ini materi gue yang bikin gue gong nih Nat Anjir apa ya? Jujur gue jarang ngebom ya? Jujur gue jarang ngebom, karena gue suka milih-milih gitu Kita pindahkan aja gitu Daripada gue ambil terus, pasti ada satu yang kepleset Gue jadi matokin tuh, wah ini acaranya oke nih, mau gue Ini tetap kita akan paksa lu Apa ya materi gue? Jangan menurut lo kayak anjing ini materi Tuh, gong nih gue disini Materi buangan aja ya Ya buangan aja, kita kan coba pindahkan aja Sekarang kombut aja, sekarang Besok gue juga di daddy nih, ah materi coli Materi coli Lu ngejorok mulu ya? Iya gue jorok, orang ada darjok, gue dirtijok saja Orang gue pertama kali aja salah lobang anjir Kok sempit banget ya, pantat itu, goblok Kamu aneh Baru tau gue, lu b*****k ada khusus Nah ini nih materi gue salah satunya Ini anjir, anjir gue waktu kobel-kobel nih Anjir, kok sempit banget Bool, goblok, anjir baru tau gue Ya anjir Ini gue lebih banyak di dirtijok sih Oh lu berarti, oke Enggak, tunggu, tunggu, tunggu Emang lu pengen, emang lu pengen memberindikan lu dirtijok? Apa emang lu dirtijok ya? Iya emang begitu Emang begitu anjir Seneng aja Seneng aja gitu ya, menjadi dirtij ya Tadi gue mau nyuruh stand up, tata lu udah lucu lagi Jadi 23 Juli Iya, 23 Juli di Sohana Hall SCBD Berapa tiketnya? Harga tiketnya variatif ya, ada yang 250, ada yang 300, sampai 1 juta Oke, kalau yang mau jebolin tiket, lu mau gak? Ada yang jebol tiket gitu? Ada yang jebol tiket maksudnya nih Dia gak mau beli tiket, dia mau jebol Gue mau nonton press, gak mau bayar gitu? Gue yang duluan pukul, masalahnya semua pendapatan tour gue ini buat masjid nyokap Oke, oke Terima kasih Ya gue yang banyak dosa ini, kan lagi berpahala buat nyokap gitu Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan?